Wersa KPU Sarolangun telah menyelesaikan pemutahiran data berkelanjutan pemilih untuk Kabupaten Sarolangun. Dari data pemutahiran tersebut, data pemilih berkelanjutan Kabupaten Sarolangun sebanyak 191.506 pemilih. Berdasarkan PKPU No. 6 Tahun 2021 tentang pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan, KPU Sarolangun telah menyelesaikan pemutahiran data tersebut. Setelah dilakukan pleno pada 29 September 2022 mengenai pemutahiran data pemilih berkelanjutan, Ah Hanif Komisioner KPU Sarolangun menjelaskan, pemutahiran data pemilih dari jumlah data pemilih berkelanjutan Kabupaten Sarolangun berjumlah 191.506 pemilih. Ia juga menjelaskan, hasil rekapitulasi DPB dengan jumlah 191.506 ini tersebar di 11 kejamatan dalam 158 desa. dan kelurahan dalam Kabupaten Sarolangun. Kita baru sudah menyelesaikan pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang telah kami perlindungan pada tanggal 29 September 2022. Jumlah daftar pemilih berkelanjutan itu untuk Kabupaten Sarolangun berjumlah 191.506 pemilih. Pemilih data tersebut sedikit bergeser dari bulan sebelumnya karena adanya koreksi dari data bulan sebelumnya. Karena daftar pemilih berkelanjutan periode bulan Juni tahun 2022 terjadi pergeseran data akibat adanya surat edaran KPU RI nomor 17 tahun 2022. Terkait tindak hasil pemadanan daftar pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2022 dengan data Admin Duk Kemendagri. Al-Hanif yang juga selaku divisi data mengatakan, memang sering terjadi perubahan dan akan terus-menerus dilakukan perbaikan, diperbaiki dan disesuaikan, sehingga menghasilkan data yang akurat agar semua masyarakat memiliki hak pilih terakomodir suaranya pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.